ini kita mau bongkar AC, AC Samsung, rumahnya lagi di renov, liatkan itu atapnya udah di lepas ya jadi posisi indoornya itu, nah, itu disitu, di rumah bagian situ udah gak ada seterungnya kabel-kabel udah pernah diputusin semua, udah gak ada power, power terdekat ciri dengan power terdekatnya dari outdoor cara bongkarnya seperti ini, saya memakai kabel roll panjang, ini caranya pasang kabel colokan disini jadi terminalnya langsung 1-2 ya, gak perlu nama indoornya, kabel indoornya udah lepas jadi langsung pasang colokan, siapin kunci L-nya, yang cocok, kalau ACC Cina kebanyakan L5, ACC Jepang kebanyakan L4 jadi, tinggal kita colokin, jadi ini udah nyala, dengerin, caranya kipasnya udah nyala nah, secaranya bongkar, mainnya feeling dia, karena saya tukang AC, jadi saya tahu feelingnya, berapa lama waktinya sampai frearnya udah cukup, ini kalau gak ditutup gini frearnya habis nih, jadi sebelum dibongkar ditutup dulu yang kecil dulu yang ditutup, jadi pipanya kan 2 nih, yang bawah kecil, yang gede atas, yang kecil dulu kita tutup dulu kita tunggu, beberapa saat, karena pipanya pendek, semenit kita cukup lihatin disini ada bunga aisnya, ntar bunga aisnya lama-lama hilang bisa juga dengan feeling didengerin suara kompresonya ya, suara kompresonya kalau frearnya udah kosong itu kedengeran ini udah cukup nih nah, udah kita putar, kita kencang semua terus kita cabut ini udah kita cabut colokannya udah kita lepas cara ngetesnya masih ada frearnya atau enggak, caranya begini ditusuk nah, udah, habis bisa kita bongkar tinggal dilepasin semua pipanya, aman frearnya udah tersimpan di order oke kita beberapa enter ini ada